Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Banyak orang mengira bahwa ikan cana maruliodes itu ikan yang susah dipelihara Padahal sebenarnya asal kamu tahu cara merawatnya Ikan cana maruliodes bisa termasuk mudah dalam hal perawatan Kalau dibahas sekilas, ikan cana maruliodes merupakan salah satu ikan hias air tawar yang cukup populer di Indonesia Terutama di kalangan pecinta ikan hias predator Ikan ini punya nama latin yaitu gabus emperor Dimana ciri khasnya adalah warna kombinasi antara hitam dan kuning dengan corak bunga teratainya Lalu buat kamu pemula yang masih bingung apa aja sih tips merawat ikan cana maruliodes? Kamu penasaran? Yuk simak video ini sampai habis ya Tips yang pertama adalah dengan memberinya makanan berupa ikan kecil Seperti yang kamu tahu, kalau ikan cana maruliodes alias gabus emperor adalah salah satu ikan predator yang cukup garang Saat melihara cana maruliodes, kamu bisa memberinya makanan ikan-ikan kecil seperti ikan molly, ikan lele, ikan cere, dan lainnya Perkara apakah ikannya hidup atau mati, sebenarnya ikan ini fleksibel untuk memakan kedua tipe ikan tersebut Namun disarankan kamu memberinya makanan berupa ikan yang masih hidup Selain lebih fresh, tentu skill berburu dari ikan cana maruliodes ini diuji dan dilatih Sehingga insting predator alami dari ikan cana maruliodes tidak akan hilang Kemudian yang kedua adalah terkait dekorasi tanaman air Di habitat aslinya, cana maruliodes sangat suka hidup di daerah perairan dengan vegetasi alias tanaman air yang melimpah Untuk itulah, penting membuat ikan ini nyaman dengan memberinya dekorasi berupa tanaman air Tanaman airnya pun bebas kamu pilih, mau yang asli atau bisa juga yang plastik Dan jangan lupa, tidak hanya tanaman air saja ya, lengkapi dekorasi lainnya Seperti pasir, batu-batuan, sampai kayu Pokoknya semakin mirip dekorasi akwarium seperti habitat aslinya Maka semakin nyaman pula si ikan cana maruliodes tersebut Lalu tips yang ketiga adalah soal pemilihan tankmate Kalau kamu pelihara ikan cana, maka tidak bisa sembarangan dalam memilih tankmate Saat ikan cana maruliodes masih kecil, mungkin kamu bisa lebih leluasa untuk memilih tankmate Kenapa bisa begitu? Itu karena cana maruliodes saat kecil masih gendrung kalem dan tenang Namun ketika cana maruliodes sudah mencapai kematangan seksual, ikan ini bakal agresif Pada saat itulah cana maruliodes hanya dapat dipelihara sendirian saja Pada urutan keempat, tipsnya adalah tentang background akwarium yang harus pas Pada tips yang keempat ini lebih bertujuan untuk mempercantik tampilan Sehingga siapapun yang melihatnya jadi lebih enak Untuk background akwariumnya, kamu bisa menggunakan warna antara hitam, hijau, dan biru Warna background yang hitam membuat tampilan terkesan tegas dan lebih mencolok untuk si ikan cana maruliodes Sedangkan warna hijau mungkin lebih terkesan natural Dan warna biru terkesan lebih akuatik serta segar Hanya saja memang selera warna background masing-masing orang bisa berbeda-beda Terakhir, tips yang kelima adalah soal pemakaian lampu Sama seperti tips yang keempat, tips kelima ini lebih berorientasi pada penampilan dan estetika Jadi selain menambah background akwarium, jangan lupa juga untuk menambahkan lampu Lampu yang kamu pakai bisa berupa lampu LED Untuk warna mungkin akan lebih cocok jika menggunakan warna putih Selain lebih terang, cahaya warna putih pada lampu LED juga dinilai lebih netral Bagaimana? Apakah kamu setuju kalau warna lampu sebaiknya putih saja? Atau malah menurutmu merah dan warna-warna lainnya? Nah, jadi itulah 5 tips merawat ikan cana maruliodes Bagaimana? Ternyata mudah kan memelihara ikan cana maruliodes Asalkan tahu caranya, semua jadi mudah Kamu setuju? Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nilakan juga notifikasinya ya Oke nakama squad, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya Daaaah Sub indo by broth3rmax